Intro Halo Sobat Belajar Dinastik Pora DIY Bekerjasama dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Atau NKKS DIY Menyelanggarakan Lomba Kompetensi Siswa Atau LKS SMK Tingkat DIY Tahun 2023 Yang mengusung tema Merdeka, Berprestasi, Talenta, Fokasi Menginspirasi Acara pembukaan dilangsungkan pada Senin 22 Mei 2023 Bertempat di BLPT DIY Intro Sobat Belajar Joby TV Saat ini kita sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. Didi Wardaya SMPD Yang sudah membuka secara resmi LKS 2023 Ini luar biasa, apa kabar Pak Didi? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, terima kasih Ini tentu saja kita masih bisa ngobrol-ngobrol singkat saja Tentu tadi Pak Didi sempat menyampaikan sebuah harapan Ada sebuah tema yang menjadi inspirasi juga Merdeka, Berprestasi, Talenta, Fokasi, Menginspirasi Apa tanggapan Bapak tentang LKS tahun ini Dan menjadi harapan bagi peserta tentu saja? Saya kira LKS tahun ini adalah istimewa setelah kita mengalami pandemi COVID-19 Kemudian kita bisa, kalau sebelumnya kita banyak lakukan dengan daring Kita sudah bisa mulai dengan luring Sehingga prestasi maupun kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu bisa terlihat nyata Dalam konteks nyata itu mereka bisa menunjukkan kebolehan, kemampuannya Termasuk di dalam pameran ini mereka menunjukkan hasil karyanya Sekaligus mereka juga berproduksi nyata Apa yang mereka dalami selama ini Bidang-bidang keahlian yang mereka miliki selama ini bisa diungkap Ini harapannya bisa sesuai dengan tema Menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa mengembangkan kompetensi Walaupun mungkin di bidang yang berbeda Terakhir Pak Didi tentu mereka akan mewakili DI nantinya Akan ke pusat atau ke tingkat nasional Apa yang kemudian menjadi harapan dari Pak Didi Agar mereka tetap berpacu, semangat, berkompetisi sehat Baik di tingkat provinsi maupun di pusat nasional Saya kira semakin ke depan tingkat persaingan di dunia kerja Maupun persaingan di dalam mengembangkan kemampuan Itu semakin tinggi dan sangat dibutuhkan Sehingga bagaimana siswa-siswa kita kemudian bisa terus menjaga dan meningkatkan daya saing Terhadap kemampuan kompetensi dan bidang kealian yang dimiliki Itu sangat penting saya kira Baik terima kasih sekali waktunya Pak Didi Sehat selalu, sukses Pak, aktivitasnya lancar Demikian untuk perbicaraan kami bersama Kepala Dinas Bidikan Pemuda dan Melahraga Kita ikuti selanjutnya dalam JBTV kali ini Selamat belajar JBTV saat ini kita masih berada di rangkaian pembukaan LKS 2023 Dan saya berkesempatan bisa berbincang langsung bersama Kepala BLPT Dimana salah satu dari 10 venue yang digunakan untuk LKS tahun ini Bersama Bapak Tri Widiat Loko Pak Tri, kabar baik? Sehat? Selamat sehat, sehat Marbiasa pembukaan hari ini meriah sekali Masuklah, jadi tidak ada kendara Cuma tadi sempat diundur karena Pak Kepala Didas harus mengadiri pelantikan sekdaya Jadi langganan venue atau tempat lokasi untuk LKS tiap tahun Dan ini juga tahunnya menjadi bagian tempat lagi untuk pelaksanaan LKS ini Apa yang disiapkan dan apa yang selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di BLPT untuk menyambut LKS ini? Ya itu mungkin sudah agak kayak kegiatan rutin gitu Karena memang BLPT itu lembaga diklat ya Lembaga pendidikan pelatihan khususnya bidang-bidang teknik Jadi untuk LKS ini ya khusus bidang keteknikan ya Karena di BLPT karena kita sudah setiap harinya bergeru di bidang itu Jadi kita persiapannya enggak begitu istimewa sih Karena memang tiap harinya sudah dipakai untuk itu Jadi ada 25 bidang lomba keteknikan yang dilaksanakan di BLPT Nah ini ditambah dengan rangkaian pembukaan juga diadakan di BLPT Terima kasih sekali lagi Pak Tri atas waktunya Dan sukses nanti penyelenggaraan LKS tahun ini Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pemacu kepada anak-anakku sekalian Untuk bisa berkembang LKS itu hanya salah satu kegiatan untuk meningkatkan prestasi Meningkatkan skill kita, meningkatkan keterampilan kita Selamat berlomba Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan hasil yang terbaik Sukses Amin Demikian berbincangan kami bersama Kepala BLPT Direksmo Yogyakarta Bapak Tri Widiat Mokok Akan ada tujuh bidang yang diperlombakan dalam Lomba Kompetensi Siswa SMK tahun 2023 Antara lain Lomba bidang kesehatan Lomba pertanian dan kehutanan Lomba seni dan ekonomi kreatif Lomba bidang bisnis dan manajemen Lomba bidang kelautan Lomba bidang pariwisata Lomba bidang teknologi dan IT Sobat belajar, terima kasih masih bersama kami di JBTV Liputan untuk pelaksanaan pembukaan LKS tahun 2023 Dan saya sudah bersama dua perwakilan peserta Yang sekaligus tadi penyematan tanda peserta Saya ingin berkenalan terlebih dahulu Yang di sebelah kanan saya Boleh kenalan dengan Dek, siapa ini? Halo Sobat belajar Perkenalkan nama saya Menenur Handoko Dari SMK Putra Samudera Panggilan? Panggilan Handoko Panggilan Handoko Yang di sebelah kanan ada siapa? Halo Sobat belajar Perkenalkan, saya Ibn Walahitan Saya dari SMK Negeri Tiga Kasian Baik Dan kita ingin ngobrol juga Handoko dulu yang pertama Ini untuk lomba yang diikuti untuk kompetensi apa ini? Lomba yang saya ikuti untuk kompetensi kemaritiman Kemaritiman Boleh tahu nggak sih itu nanti lombanya akan seperti apa Dan bagaimana persiapannya? Untuk lombanya ada beberapa kategori Yang pertama ini nanti kita untuk tali temali Tali temali Kemudian untuk perencanaan alur pelayaran Sama menggunakan simulator Oh, baik ada tiga lomba ya nantinya Tali temali Kemudian pelayaran dan simulator Oke, baik Dan panggilan? Panggilannya siapa? Ibnu Kalau Ibnu, mengikuti jenis lomba apa? Saya dari bidang seni aircraft Saya sendiri ikut lombanya nanti graphic design teknologi Untuk lombanya bakal kayak rebranding brand suatu brand gitu Oh, jadi desain ya? Iya, desain Membuat desain dengan rebranding desain tersebut? Oke, ini mungkin persiapannya seperti apa? Kalau boleh tahu? Kalau persiapannya mungkin lebih ke latihan-latihan Ngebuat yang besok bakal keluar Kayak di kisih-kisihnya Terus sama lebih cari referensi-referensi dari internet aja sih Oke, jadi untuk referensi desainnya seperti apa? Benar Andokok sendiri persiapannya bagaimana? Ya, kurang lebih sama Untuk kita juga ada latihan-latihan dari pembimbing, guru pembimbing Oke Dan juga belajar dari media lain Baik, artinya memang tetap dibimbing oleh guru Dan juga mencari referensi-referensi ya Agar memang lebih cepat untuk mendapatkan materi pelatihannya Demikian Baik, terima kasih sekali Sukses ya untuk Ibnu dan juga Andokok Terima kasih sekali dan semangat nanti untuk bisa mendapatkan hasil terbaik Dan semoga bisa mewakili DIY dan bisa sukses di tingkat nasional juga Dan demikian kita akan lanjutkan kembali di liputan pembukaan LKS tahun 2023 Lombok kompetensi siswa SMK merupakan ajang kompetensi untuk mengukur kemampuan siswa SMK Dari BLPT DIY, Tim JBTV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya